Halo teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama kita di channel Ludi Misteri ya Alhamdulillah ya, Alhamdulillah Puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah SWT yang telah memberi Kita rahmat serta limbahan rezekinya Dan kesehatan selalu ya Sehingga kita masih diberi Kesempatan untuk bertemu lagi ya teman-teman Pada vlog siang pada hari ini Dan Alhamdulillah Sekarang kita Berkesempatan untuk mengeksplore Di kampung kosong ya Dan sebenarnya ini adalah bukan Kampung ya disini adalah Bekas universitas Dulunya namun sekarang sudah Dibiarkan terbengkalai Dan menurut informasi yang saya dapat Lagi ini sebenarnya juga Bekas transmigrasi Untuk keluar Jawa Itu dulunya Sekarang karena disini adalah Lokasi ini terkenal sangat angker sekali Maka kita Kita putuskan untuk mencoba Bikin vlog misteri disini Untuk membuktikan apakah Benar-benar disini angker Dan keangkeran seperti apa yang ada disini Maka saksikan terus ya Di channel Luki Misteri Jangan lupa like, comment, and subscribe Untuk itu Terus saksikan ya teman-teman Dan itu Seperti itu Buah orang anak Orang anak Seperti itu orang anak Maksudnya Apakah kita Bapak Marhumpak penatus Aku Jangan lupa 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 Tritana Biasanya orang anak-anak anak-anak mengumumit kelapa Kelapa tanduran Orang anak papa Nah Tritana dikontraknya 100 tahun karena unsur Tanahnya, tanah gunung Tugel Seamanya gunung Tugel Seluasnya gunung Tugel Dikontraknya 100 tahun Tritana Tapi sampai sedikit jarang cek nih Panyutan Gue membangun sekolahan Sekolahnya bukan komisor Tapi ini rukum Pindah ke anak-anak tidur Sekolah anak-anak Gidung-gidung Rukum sekolah anak-anak 100 tahun Tritana Lanjut Terus Dibangun karena unsur Ya kita dulu ini Apa? Wijati Wijati Sama Pertama Yang lalu Di Tidak ada yang lain Tidak ada yang lain Tidak ada itu Tidak ada yang lain Tapi mereka harus mengalami dan harus mengerti tentang masyarakat yang terdumur rancu Ya aku atasnya itu dulu, aku atasnya itu Aku atasnya nggak ngerti Teman-teman ngeton Ceritanya dikontrak di sewa 100 tahun ya ngapun kan ya di matur nunggu ya ya pada pacar ya ini banget sambung di nyongkali secara ini ya ini ngerti kiki ya ini matur nunggu orang jadi-jari 100 tahun sepane ngomongin karena unsud ini bukan abang ngomong-ngomong takkan koraku kena takkan koraku teklan akan kena aja gue ya pada pada ya oke ya teman-teman jadi seperti itu secara tempat Kampung Osong Gunung Tugel yaitu adalah bekas teran migrasi dan menurut mbah itu tadi tempat ini dan selan ini seluas beberapa hektare itu adalah milik asli dari desa gedung randu dan disewakan oleh unsud itu selama 100 tahun dan sampai saat ini itu sudah selesai atau belumnya itu beliau kurang paham ya jadi seperti itu secara nya kita akan lanjutkan seperti apa keseruan ya gedung-gedung yang dikatakan angker di sini kita akan eksplor dan kita akan cari satu-satu siapa tahu tadi nanti ada penampakan satu sosok ataupun apa kita akan coba sorot dan kita akan dekati dengan kamera ya teman-teman bismillah aja semoga aja siang-siang ada nanti juga kalau semisal ada suatu benda atau apa kita akan coba tangkap dan tarik energi di mereka dan kita akan coba berinteraksi ya saksikan terus di channel Ludi Misteri dan jangan lupa subscribe ya teman-teman Terima kasih itu ada satu sosok teman-teman ya tuh sosok perempuan di situ tadi dia goyang-goyang mainan pohon pisang yang ini dia mainan ini ya energi sangat kuat sekali Oke teman-teman ini ada kamar mandi ya bahwa kita ini ada kamar mandi ini kita semua langsung saja bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini sangat dingin sekali dan saya langsung merilih langsung merilih bangunannya juga udah laput ya udah rapuh semua dan tekstur bangunan juga sudah pada Hai retak ya Hai retaknya sangat besar sekali dan terlihat jelas banget seperti ini nomor ini ada adalah musola ya eh eksistensi suara teman-teman Hai ada eksistensi suara ya Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jelas banget kita lanjutkan ya teman-teman ke gedung berikutnya kita lanjutkan perjalanan ya teman-teman ke belakang sana jadi di belakang masih banyak banget bangunan-bangunan ya oke keseruan apa yang akan terjadi di belakang saksikan terus jadi channel Ludi misteri gua doa bangunan juga bahwa tuh sudah robo ya sudah lapuk sekali dan ini peninggalan bangunan-bangunannya teman-teman ya oke teman-teman semua ini adalah satu bangunan juga di seperti bekas asrama punya unsut ya Nah di dalam sini tuh aura sangat kenal sekali disini tuh aura sangat negatif ya teman-teman ya auranya disini tuh di dalam tuh sangat negatif sekali Hai bisa dilihat dari tekstur bangunan juga sudah terlihat sangat jelas sekali itu sangat begitu berbeda ya Aura tadi juga sempat kita melihat satu sosok sekelebatan itu di sebelah Hai pohon ya Hai nih depan kita ada bangunan kedua bangunan kedua juga cukup Hai keras ya tuh tapi yang paling kental itu dari situ tuh nih kental banget ya kita rasa tuh kental banget di sebelah situ ini ada bangunan lagi di sini bangunan masih banyak sekali teman-teman ya tekstur bangunannya tuh sangat luar sekali sangat bagus sekali kita coba explore satu persatu ya teman-teman ya Oke jangan jangan lupa kasih ini dulu Terima kasih kita lanjutkan ya teman-teman kita lanjutkan nih depan bangunan juga sudah tua sekali dan yang saya rasakan di sini itu energi sangat kuat sekali ya teman-teman semua Hai di bangunan ini di dalam itu sangat kuat sekali energi yang saya rasakan sangat luar biasa kita coba cek ke dalam ya sebentar kita cek sekitar sangat kuat sekali Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai ini dalam bangunan ya cukup lapuk bangunannya saya sudah terkenal sangat lapuk sekali ya ini juga ada dia tua banget penggunaan yang ada di sini itu saya terasa seperti terkena sarangan ini percaya terasa sangat sakit sekali ya Hai saat memasuki bangunan ini Hai Assalamualaikum Waalaikumsalam Aduh terkena benturan energi teman-teman Oke kita lanjutkan ya ke bangunan berikutnya dan di sebelah bangunan itu juga ada dapuran pring ya teman-teman ini rimbunan bambu juga sangat kental sekali di sini di sini yang saya rasakan itu di bawah sini tuh terdapat banyak sosok berwujud itu hitam besar bertaring ya teman-teman bermata merah itu di bawah juga ada satu sosok itu yang saya rasakan du tanggung berjalan di sebelah sana itu sangat kental sekali sini juga ada satu pohon-pohon ya teman-teman Hai sangat tua sekali sini di sini ada bangunan lagi seperti dapur ya mungkin ini tapi dia sudah doyong ya tidak jejik seperti ini tapi sudah miring seperti ini bangunannya kita coba cek ya masuk ke dalam keseruan apa yang akan terjadi di dalam dan ada sosok apa yang ada di dalam sini kita coba cek kita coba explore ya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini juga sama ya di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di sini juga sudah sangat lapuk sekali ini bangunannya sudah bener-bener tidak terawat ya bener-bener sudah terpengkalai sangat luar biasa sekali disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini dari belakang bangunan itu sangat luar biasa sekali Astagfirullahaladzim ada satu sosok teman-teman hitam besar ya di depan kita kita abaikan saja dia sudah bersembunyi karena ada naungan suara asin kita lanjutkan ini lorong seperti lorong goib ya teman-teman saya lihat di sini sangat ramai sekali Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh satu langkah melangkah kita melangkah uh berinding woi berindingnya pol Halo Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh paget tak kira apa ternyata pohon itu tadi ya depan teman-teman di sini suara bergema ya memantul di sekitar sini saja ini bangunan juga sudah lapuk sekali teman-teman ya atapnya pun sudah pada bolong ya tuh di sini sangat ngeri sekali Aura di sini panas banget nih waduh bangunannya emang-emang banget ini seperti ini enggak digunakan lagi ya sehingga sehingga terbengkalai teman-teman Hai saat sangat-sangat disayangkan sekali ya kalau saya nyebut ini mubah nih sangat mubah sekali sebenarnya masih bisa dipergunakan lagi itu Allah Akbar saya ngelutik telinga saya ini belakangnya dan energi sangat kuat sekali dari salat satu pohon ini ini pohon beringin temen-temen di sini sangat kuat sekali energi yang ditimpulkan ya sangat besar dan ada satu benda juga disitu banyak terdapat benda mungkin ya emang itu ditanam sengaja ditanam disitu ya ini ada saya sudah nunggu ya kita coba cek pembangunan yang situ ya bong beringinnya tadi energi kan sangat kuat sekali disitu dan ini saya lihat seperti bekas bangunan kelas ya bangunan-bangunan kelas karena banyak meja dan kursi disini dan saya flashback ke belakang disini seperti ramai dan pernah terjadi seperti penurunan energi yang sangat dasyat atau seperti harasukan massal ya teman-teman disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh penunjukkan eksistensi kalian hadir dia mengelendapkan cahaya tadi persikan peletik gitu di sebelah sini ya teman-teman itu sangat jelas sekali dia mempeletikan energi energi dan ini belakang ada rumbun bambu juga dan disini ada dapur dapur-dapur ini dapur oh ternyata kamar mandi ya takkira dapur teman-teman belakang kamar mandi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini masih bekas-bekas bangunannya masih banyak sekali ya selamat rumput sekali teman-teman bener-bener sudah terpengkalai dan tidak terurus lagi ya luar biasa sekali bener-bener sudah dibiarkan terpengkalai oke kita lanjutkan lagi ada sosok ada satu sosok di depannya di sini juga sangat kuat sekali tuh seperti bangunan-bangunan sekolahan ya saya mirai ya sekolahan tapi itu juga ada asramanya juga seperti kamar-kamar ya saya merasa seperti ada yang duduk juga di situ ya teman-teman itu sangat terasa kita lanjutkan lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baunya sangat enak sekali teman-teman di sini ya baunya enak banget ini hehehehe ada eksistensi nah ini jadi seperti itu ya teman-teman kampung kosong gunung tugel yang disebut kampung kosong itu sebenarnya bukan kampung ya teman-teman migrasi ya dan migrasi untuk keluar jawa dan tanah itu dinang ini disewa oleh peyakit unsut itu kata warga sekitar ini tuh sekitar 100 tahun jadi agak lama sekali makanya terbengkalai sampai saat ini ya teman-teman dibiarkan dan tidak terurus seperti ini sebenarnya masih bagus sekali ini sangat layak sekali untuk digunakan untuk apa itu masih bagus sekali jadi seperti itu oke oke teman-teman semua para pencinta misteri dan blog lu di misteri pada siang hari ini untuk mengungkap sejarah kisah kampung kosong yang terkenal sangat angker ya karena diceritakan banyak orang di lokasi ini ini itu sangat angker sekali jadi udah jelas kan ini sebenarnya bukan kampung ya tapi adalah bekas asrama trans migrasi ya yang disewa oleh peyakit unsut untuk pembelajaran itu dulunya juga digunakan lagi untuk trans migrasi orang-orang pelatihan untuk pergi ke luar jawa nah kenapa tempat ini bisa angker seperti itu karena ini sudah lama sekali dibiarkan terbengkalai oke saya ludiovisial misteri pamit tunduh diri dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa kasih support dengan cara like, komen, dan subscribe juga share ya komen yang positif aja teman-temanku sahabat-sahabatku dan saudara ku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi di lain video terima kasih